Kita ke Ismail dengan Muhammad Reza di Surabaya, Jawa Timur. Ismail, biasanya ada yang menarik di TPS masing-masing calon gubernur, bisa Anda informasikan? Ya betul sekali, di Jawa Timur sendiri, menjelang Pilkada atau Pilgub Jawa Timur 2018 sendiri, memang ada yang menarik di TPS masing-masing khususnya untuk calon gubernur. Di mana untuk kedua calon gubernur, baik Syaifol, Lhusup atau Gusipul bersama dengan Viva Indar Parawansa, keduanya, kedua calon gubernur ini merupakan kedua calon gubernur yang nantinya pertama kali akan mencoblos sebagai masyarakat di Surabaya atau yang terdaftar sebagai pemilih tetap di wilayah Surabaya sendiri. Untuk Gusipul sendiri, ini terdaftar di TPS 003, Kecamatan Gayungan dan Kelurahan Gayungan, di mana nantinya juga Gusipul bersama anak dan istrinya dan saudara-saudaranya ini atau keluarganya akan mencoblos pertama kali di TPS 003. Sementara untuk Kofifa Indar Parawansa, ini saat ini kami sedang berada di kawasan kediaman Kofifa, kurang lebih TPS yang akan dicoblos atau tempat pencoblosan bagi Kofifa ini berada 20 meter ke depan dari rumah Kofifa Indar Parawansa. Dan di TPS 16 tersebut, tepatnya di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, di situ dibuat sebuah desain atau TPS 16 ini bertemakan kebangsaan dengan nuansa merah putih dan nantinya pun para penjaga atau petugas pemungutan suara ini akan berseragam Cak dan Ning. Cak dan Ning ini merupakan seragam yang memang berbudaya asli dari Surabaya, Cak untuk cowok dan Ning untuk cewek yang khas dari Surabaya sendiri. Dodi. Baik, terima kasih Ismail Reza melaporkan langsung dari Jawa Timur. Dan tadi sebelumnya juga ada VL Milobela di Bandung, Jawa Barat dan Prilia Karvalo di Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.